Intro Penjabat Upahita Kalar, Dr. Sityon Aswalt MDPLG membuka deklarasi anti-intoleransi dan radikalisme serta dialog kebangsaan dengan tema menetapkan moderasi dan toleransi beragama di lingkungan pelajar Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penguatan kebangsaan agar tercipta pemilu 2024 yang aman dan kondusif di Barugai Mahindori, kantor Upahita Kalar, Senin 13 November 2023 Dalam sambutannya, Penjabat Upahita Kalar menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah upaya bersama dalam meningkatkan kesetiaan terhadap Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, MKRI, dan Bineka Tunggal Ika di lingkup pendidikan untuk menjaga kelestarian dan membangun keutuhan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai Beliau berpesan kepada para siswa dan segenap stakeholder di dunia pendidikan perlu memiliki kesadaran untuk senantiasa melestarikan ideologi Pancasila sebagai dasar negara Pandangan hidup bangsa dan pemersatu bangsa karena lingkung pendidikan adalah melahirkan generasi penerus bangsa Indonesia di masa depan Penjabat Upati berharap dilakukan kajian dan penerapan strategi yang sistematis untuk mencegah perkembangan sikap intoleransi dan radikalisme di sekolah Yakin deklarasi ini sebagai bentuk penegasan dan komitmen bersama untuk melawan dan menolak paham dan gerakan yang dapat melemahkan ideologi dan dasar negara Setelah membuka kegiatan, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh para nasra sumber Hadir dalam deklarasi tersebut dihadiri Kasat Gas Densus 88, AT, Sulawesi Selatan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Takalar Kepala Syabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Litbang Kemenak, Kasudbit Kemnek Ditintel Kampolda Sulawesi Selatan Kasatintel Kampol Resakalar dan Kaban Kesbang Kabupaten Takalar serta para perwakilan OSIS lingkup SMA-SMK bersama guru BK Terima kasih telah menonton!